Selamat pagi dengan Awetek Channel, kali ini kita petik Melon Golden di sistem hidrotonik Dutch bucket. Ini kita buka dulu wood covernya atau blongsong buahnya. Ini karena hanya beratapkan plastik UV, tidak di dalam greenhouse. Di sini cukup lumayan banyaknya lalat buahnya. Ini pertahanannya kalau bubble, buah masih kecil-kecil baru kita polinasi selang dua hari sudah kena bubble daripada lalat buah. Dan itu pasti akan buang tanah tidak akan berhasil untuk dibuahkan lebih besar. Oke kita petik. Kalau dilihat jauh gendiranya sudah kecoklatan, sudah siap petik. Kurang lebih di 68 ST ya. Cuman kemanisannya belum kita tes. Diatanya belum minimalis. Karena kondisi mendung terus sering hujan. Dan ini tanamannya langsung kita pangkas untuk kita tersihkan selanjutnya untuk menanam semuanya yang dibuat. Tersihkan selanjutnya. 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 Pada depth bucket yang menggunakan growing bucket ini, satu box kita kasih satu tanaman. Sebetulnya bisa gula, cuman risiko penyumbatan akar sering terjadi, kita lakukan dua tanaman. Sebelumnya kita bisa tanam dengan dua batang pohon melon. Lanjut kita timbang dulu, berapa ini melon golden yang kita petik hari ini. Beratnya lumayan satu setengah kilo ya. Seribu lima ratus tujuh puluh tiga gram. Nah sekalian kita coba tes belah kita ukur bricknya berapa ini. Estimasi ini sekitar di bawah dua belasan. Meskipun masa tanamnya sudah mencapai daun benderanya juga sudah ini. Kedua adalah sering mendung karena posisi memang mataharinya tidak bisa full sehari penuh. Lokasi penanamannya ini di teras dan matahari baru dapat sinar matahari itu kurang lebih di jam 10 pagi hingga jam 3 sore. Kita ambil daging yang bagian tengahnya. Kita peras, kita tetesin atau kita pres di refractometer. Nah coba kita caker dulu. Berapa kira-kira. Nah, bricknya hanya dapat kurang lebih 10 ya, 10 persen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.